Wih, di Jakarta itu memang komplit ya? Iya. Semuanya ada. Mau cari orang kaya yang hidupnya berlimpah uang, buang-buang, uang ada. Oh, ada. Mau cari orang yang bergerita susah makan tuh banyak di jalanan. Iya, pokoknya mau cari orang yang gembira, wah seneng, banyak. Banyak. Yang nangis-nangis juga banyak. Tapi, yang cari makan di Jakarta juga banyak. Semua orang datang ke Jakarta untuk cari kak. Benar. Gue setuju kalau sekarang kita ngomongin makanan. Oke. Gue usah ngomongin yang lain-lain, yang ribet-ribet kita ngomongin makanan aja. Makan penting. Gue ngomong-ngomong soal makanan. Apaan? Lu suka masakan apa? Gue sih, semua makanan Edim tuh suka. Tapi yang paling Edim suka adalah masakan dari ibuku. Ah, nilai kekerabatannya terlalu tinggi, Edim. Eh, kekerabatannya tuh perlu lagi. Kekerabatannya tuh perlu memirsa, apalagi orang Padang. Kekerabatannya tinggi sekali. Sampai kalau mereka merantau, mereka tuh cuma patah. Iya kan? Ibu cari. Teman cari. Saudara cari. Saudara cari. Tapi yang paling dicari dahulu adalah Induk Semang. Untuk moda. Oh, benar-benar. Tapi orang Minang atau Padang ya, itu memang banyak. Eh, nggak cuma banyak. Apa? Di segala sektor usaha tuh ada di Jakarta. Iya, mereka tuh semua lengkap lagi. Itu kenapa? Karena orang Minang atau orang Padang itu nyata patah. Kalau mau usaha, semuanya harus dicoba. Dicoba, dicoba, dan dicoba. Gitu. Sudahlah. Jangan banyak teori. Prakteknya mana? Prakteknya mau tahu. Prakteknya, Pak Mirsa, ada pada tari piring. Oke. Kalau di piring itu letak semuanya. Oke. Kanda. Ii ke nourra. selamat menikmati 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 selamat menikmati